Intro Masih bersama kami dalam WB Waktu Indonesia Bersanda Yang senang sekali Yasmin masih menemani kita pada malam hari ini Boleh kita tetap ke tangan untuk Yasmin Nah Yasmin Disini tuh akan selalu ada cerita-cerita inspiratif Nah kisah akan dibawakan oleh calon ton Dan mungkin bisa memberikan pencerahan kepada DJ Yasmin Banyak orang yang underestimate dengan apa yang saya sampaikan Yang saya omong ini gak ada isinya Padahal? Padahal gak ada kulitnya Semua yang saya omong itu isi semua Ada manfaatnya atau tidak itu dikembalikan pada masing-masing Saya akan berkisah kali ini bukan tentang seorang bapak dan dua orang anak Saya berkisah tentang seorang petani Ini seorang bapak Petani Tapi gak dengan dua orang anak Ini bapak petani yang mempunyai ladang yang sangat luas Sepuluh meter persegi Kecil loh pak Jangan dibantah Jangan dibantah Kalau terjawabannya dia Dua puluh meter persegi deh Itu kan dibenerin sendiri Itu kan dibenerin sendiri Eh seratus Itu yang dia tanami Saya kan tidak menggunakan Biasanya kan saya pakai gambar ya Ini kali ini saya menggunakan alat ini Alat peraga Alat peraga Jadi ini kisah tentang jeruk dan harapan Simak baik-baik Pak mohon maaf Simak baik-baik Bapak gimana pak kabarnya Saya baik-baik kan simak baik-baik Saya ikut baik-baik Maksudnya simak baik-baik itu perhatikan baik-baik Oh perhatikan Saya sudah mulai terkontaminasi bapak Ada artinya sangat antusias ya Jadi jeruk dan harapan Sang petani punya lahan yang sangat luas Dia salah satunya ditanam salah Udah udah Diam-diam gak usah dibantah Udah diam Terserah Tapi harus diluruskan Ini bukan salah Oh saya salah ambil Saya salah ambil Itu apa? Ini salah Bukan salah Oh iya Tolong lo pegang yang berat Dia tanam Jeruk dan pisang Karena pisangnya gak ada ini Nogosari ini dalamnya pisang Ada pisangnya Ada pisangnya Pisang olahan pak itu pak Iya namanya Terus kalau itu ditanam bisa tumbuh gak? Kalau misalnya naga sarinya ditanam bisa tumbuh pisang? Oh bi... Enggak Jadi gimana sih? Enggak Hasil tanaman pisang itu bisa dibikin salah satunya naga sari Jadi dia petani apa tukang kue? Ini istrinya tukang kue Suaminya petani Berkesinambungan Berkesinambungan Karena dia kan Apa Memanfaatkan hasil Lahannya Untuk hasil sawahnya Hasil perkebunannya Untuk usaha juga Nah ini saya tidak akan bercerita tentang pisang Tapi kan dia udah terlanjur tumbuh Nah ini kalau gak saya tunjukkan gak enak Ngapain diangkat pak? Saya khusus bicara tentang jeruk Nah itu apa? Itu lontong pak Ini loh Iya ini lontong memang Jeruk itu rasanya apa? Manis Asem Ada yang manis ada yang asem Ini manis Ini asem Saya coba tadi Bagi 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 Itu bukan asem Basih pak Basih Ini tuh basih lagi Basih Pak semua disini udah nyobain pak itu asem pak Saya kira jeruk asem Basih Ayo Mana Apa itu Seneng banget tempat jeruk pak Ini jeruk Ini jeruk Karena kecil Kalau jeruk kan mantep Kalau yang lebih gede lagi pak Jeruk Itu jeruk Bali Biasanya Kalontong boleh tukeran gak megangnya? Hah? Saya pegang jeruk Kalontong pegang semangka Boleh Simpen aja dari tadi Dipikir saya gak punya jeruk yang lain Pertanyaannya Kamu ngapain dengan jeruk itu Kamu ngapain dengan jeruk itu? Oh yang punya cerita aku Oh iya bener Kisah tentang jeruk dan harapan Kisah tentang jeruk dan harapan Kok kelewatan Jeruk yang harusnya itu dijual di pasar Mau dimakan sendiri Dua pohon ini bersaing Ingin mendapatkan perhatian dari sang petani Petani memperlakukan secara sama kedua tanaman ini Yang satu pohon jeruk ini diberi pupuk Yang sama dengan jeruk satunya Dikasih popok Pupok Pupok Bukan popok Kalau pupuk untuk jeruk Kalau popok jeruk Tapi apa yang terjadi? Salah satu jeruk ini Pohon ini sangat kreatif Dia mengeluarkan segala potensi yang dimiliki Setiap pupuk yang diberikan pada dia Dia melahap habis oleh jeruk Pupuknya pupuk apa pak? Pupuk apa? Urea Ada Urea Kandang 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 ada Kompos 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 Saya pesen dua karung pak Yang apa nih? Yang urea Kompos lebih mahal Karena kompos itu prosesnya akan dibutuh waktu Diskonnya kapan tuh? Arisonnya naik Arisonnya naik Ini kasih pupuk ini Dilahap habis oleh satu Dia berharap dia mendapat perhatian lebih nantinya Dan lebih menarik dibanding jeruk yang lain Ya kan? Selain diberi pupuk yang anda sebutkan tadi Ini petani Karena sayangnya dengan tanaman itu Ditambah lagi pupuknya Pupuk apa? Kalau malam itu tanamannya dipupuk Makan aja terus Lima bulan kemudian Mulai menampakkan hasil Tanaman jeruk yang kreatif yang semua Ya istilahnya vitamin yang diberikan padanya Dilahap supaya dia mendapat perhatian Supaya dia lebih halus kulitnya Jangan ini nyantai jeruk Dia mengambil makanan dari tanah secukupnya Dia gak berharap lebih Dia kreatif secukupnya Ini berlebihan Karena berharap Pengen dipetik duluan oleh sang petani Tapi apa yang terjadi Setiap malam Itu bukan pekarangannya dikasih pagar Gelap Setiap orang yang lewat selalu tertarik dengan jeruk ini Tapi apa yang dilakukan Mereka ingin mendapatkan jeruk ini Akhirnya dilempar Ini jeruk sering ditimpu Kadang dilempar pakai pisang Kadang dilempar pakai jeruk basi Lebar itu lebar basi Ya lebar basi Kadang dilempar Pakai salah Semangat Iya maaf Salah Kadang Dilempar pakai anjing Oh kadang Itu wabrak sama damter Pokoknya bisa adanya ini Kadang ngelamar pekerjaan Pak Pernah gak itu Jeruknya dilempar pertanyaan gitu Dilempar pertanyaan jawabnya gimana Terus Sampai Akhirnya Oh Apa tuh pak? Ketimpa sayap sawah Ini potongan-potongan ini Anak-anak mainan Diskon Diskon Sampai akhirnya dia membusuk Jatuh Ke tanah Besok paginya Ketika Ayam goreng berkokok Ayam udah digoreng gak bunyi pak Ayam jantan pak Ayam jantan Ya kan bisa digoreng juga Ayam jantan dari timur Petahun itu bangun Dan melihat Kebunnya Jeruk yang mencari perhatian Kreatifnya terlalu lebay ini Ditemukan Jatuh dalam keadaan membusuk Dan petani Membiarkan jeruk ini Untuk menjadi pupuk Menolilah petani Kepada jeruk yang satunya Ini kan sayang Ini petani-petaninya kan berdiri disini Yang memberagakan aja Cek Nur Inilah harapan satu-satunya Bagi sang petani Akhirnya inilah Yang mendapat perhatian dari petani Inti dari cerita saya Iya mana kreatifnya Ini kreatif berlebihan Ternyata bisa menjatuhkan Menjatuhkan si jeruk itu kan Tadi tuh Mulai mengerti Mulai ngaco Kalau ini Mulai ngerti gimana Artinya Kalau anda kreatif Melebih kapasitas Anda akan Rawan untuk Melenceng dari Koridor-koridor Dalam hidup Dituntut kreativitas Karena kreativitas Juga lah Yang akan membedakan anda Dengan manusia-manusia yang lain Tapi ingat Sekreatif-kreatifnya anda Ada batasan-batasan Yang tidak boleh dilanggar Karena ketika Batasan itu dilanggar Maka kreativitas anda Tidak akan ada gunanya Oke Wow Admin Mudah-mudahan Dengan datang kesini Nanti perform anda selanjutnya Bisa lebih Atraktif lagi Benar banget Dan terima kasih juga Untuk semua penonton Yang hadir pada malam hari Yeay Selamat datang kesini Dari semuanya yang Penonton di rumah Sudah perlu kasih tau juga Kalau mungkin Penonton di rumah Ada pertanyaan Atau masih ada undeg-undeg Yang ini disampaikan Silahkan anda tanya Ke sebelah anda Yang nonton di rumah Bukan tanya kesini ya Kejauhan Tapi Hanya disini Yang bisa menyelesaikan Masalah dengan Canda dan tawa Jangan lupa untuk terus Saksikan UIB Dan saya Nabila Putri Dan saya Selamat menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa